Empat sorotan yang terjadi usai Laga Jepang VS Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Jepang dengan skor 1-3 pada Laga Pamungkas babak penyisian grup D Piala Asia 2023 Qatar. Laga Jepang VS Indonesia berlangsung di Stadion Altumama, Rabu, tanggal 24 Januari 2024, malam. Tiga gol Jepang dicetak oleh Bres Ayase Ueda pada menit ke-6, penalti, dan menit ke-52, serta gol bunuh diri Justin Hupner pada menit ke-88. Sedangkan Indonesia memperkecil skor di menit akhir lewat Sandy Walsh menit ke-90 plus 1. Pertandingan berjalan dengan dominasi Jepang sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat Indonesia lebih banyak bermain di area pertahanannya sendiri. Berikut beberapa momen sorotan yang terjadi usai Laga Jepang VS Indonesia. 1. Jordi amat mendapatkan banyak sorotan karena melakukan sejumlah blunder pada pertandingan ini. Pertandingan baru berlangsung tiga menit ia menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang. Wasid Hamis Almari pun menunjuk titik putih. Ayase Ueda pun mengambil hadiah penalti dan membawa Jepang unggul 1-0 pada menit ke-6. Setelah itu Bek Johor Darul Ta'zim itu juga sempat kecolongan pada menit ke-20. Beruntung umpan lambung pemain Jepang berhasil diantisipasi oleh Hernando Ari. Gol kedua timnas berjuluk Samurai Biru yang dicetak Ayase Ueda juga terdapat kesalahan Jordi amat. Ia terlambat menutup ruang yang membuat Erdogan mampu melepaskan umpan tarik di area berbahaya. 2. Hal menarik lain adalah munculnya Elkan Bagot menjadi striker. Pemain yang beroposisi murni sebagai Bek tersebut dimasukkan menggantikan Egi Maulana Fikri yang cedera pada menit ke-73. Sintai Yong sengaja memasangnya di depan karena ingin memanfaatkan tinggi sang pemain yang mencapai 192 cm. Harapannya Indonesia bisa lebih sering memenangi duel udara. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi dan soal bola-bola atas. Itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker, katanya. 3. Gol yang dicetak Sandi Wals pada menit 90 plus 1 terasa sangat membanggakan meskipun gagak menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Sebab itu merupakan gol pertama Indonesia ke gawang Jepang sejak 46 tahun silam. Terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang Jepang pada Merdeka Turnamen 1978 silam. Itupun Merdeka Turnamen merupakan pesta sepak bola untuk memeriahkan hari kemerdekaan Malaysia dan tidak masuk kalender FIFA. Jika ditarik mundur lagi maka gol terakhir Indonesia ke gawang Jepang di turnamen resmi adalah pada tahun 1970 pada ajang Asian Games. Tim Garuda kala itu mencetak gol 1 gol walaupun akhirnya kalah 2-1. 4. Pemain timnas Indonesia menunjukkan kualitas mental dan daya saing yang mengesankan. Walaupun kalah total dari segi permainan dan hasil akhir, perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan layak diacuni jempol. Tidak melepaskan fakta bahwa Indonesia sudah tertinggal 0-1 sejak menit ke-6 melawan tim terbaik Asia menurut ranking FIFA. Namun timnas Indonesia berhasil bermain solid menghadapi gempuran serangan Jepang yang tanpa ampun. Bahkan mereka sempat melakukan serangan balik dan berhasil mencuri satu gol. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.